Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kami semua Forkopindah dan Forkopindah Plus akan melakukan pemeriksaan terakhir tentang kesiapan untuk menyongsong penyelenggaran pemilu, pencoblosan besok pagi dan sepanjang perjalanan dari Pantai Timur sampai Tamyang insya Allah kita akan memeriksa di beberapa tempat Tapi sebelumnya saya ingin juga mengingatkan yang terpenting besok dalam prosesi pencoblosan bahwa dalam rangka pemilu ada peraturan KPU nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghubungan suara Dalam pasal 46 disebutkan ayat 1 bahwa pada pukul 13 atau pukul 1 siang Waktu setepat, jadi menurut waktu setepat Ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan untuk memberikan suara adalah pemilik yang A. sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya A. dalam formulir C7.DPT KPU model C7.DPT BKPU dan model C7.DP KKPU atau yang B-nya telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya A. dalam formulir model C7.DPT KPU model C7.DPTP KPU dan model C7.DPK KPU Jadi boleh yang sudah mendaftar atau sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya itu tetap boleh memilih Di ayat 2 Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud di ayat 1 Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS Nah ini harus benar-benar diingat Kalau sudah mengantri apalagi sudah mendaftar itu tetap boleh memilih sampai dengan pukul 13 Penghitungan suara di TPS dimulai sesudah pemungutan suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12 waktu setempat 1 hari sejak hari pemungutan suara atau besok harinya jadi hari Kamis yang dilakukan tanpa jeda Nah itu yang terpenting Itu saya pikir yang paling penting disosialisasikan kepada masyarakat Kami juga mohon bantuan dari rekan-rekan media Mudah-mudahan ini tidak bias tidak ada keraguan-raguan bagi masyarakat dan bagi kita tambah tinggi partisipasi pemilu tentu tambah baik ada pesan-pesan pokoknya nyoblos itu asik Menasah lo Menasah lo Pak Gung, ini gimana perjapan untuk seluruh Aceh ini Pak Gung? Ya ini sedang ditinjau secara random tadi di PD sekarang di PD Jaya nanti Pak Kapolda dan Forkopimna terus sampai Temyang ya kita berharap jadi Pak Kapolda juga sudah mengontak jajarannya semuanya baik-baik kita sudah antisipasi Pak Kapolda sudah antisipasi segala kemungkinan dan mudah-mudahan seperti pirkada yang lalu semuanya aman ya Pak Insya Allah Insya Allah Jadi kota suara sudah masuk ke pedesaan semua ke TPS-TPS nih Pak? Sudah, sudah paling ada tadi jam 11 kekurangan suara sudah sampai default tadi jadi hari ini semua kita harapkan sudah berada di TPS sehari sebelum kemenangan sehari sebelum penyoblosan oke? oke selamat menikmati